Pada video kali ini, kita akan ngomongin tentang fitur baru dari WhatsApp. Fitur itu adalah fitur WhatsApp Shop, di mana teman-teman bisa belanja kemudian melakukan pembayaran langsung lewat aplikasi WhatsApp. Tertarik? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kuniawan, dan masih di channel kita, Projasa Web. Persempatan kali ini, kita akan ngomongin tentang fitur baru dari WhatsApp, yaitu WhatsApp Shop, di mana teman-teman bisa belanja langsung di WhatsApp dan melakukan pembayaran langsung dari WhatsApp, tanpa meninggalkan WhatsApp sedikitpun. Yuk, mari kita simak informasi lengkapnya. Nah, informasi ini pertama kali saya baca itu dari newsroom-nya Facebook ya, tanggal 22 Oktober yang lalu, jadi baru beberapa hari yang lalu. Nah, dalam artikel ini dijelasin bahwa WhatsApp itu mengembangkan sebuah fitur baru, yaitu fitur Shopping, kemudian Payment, serta Customer Service langsung dari WhatsApp. Nah, sebenarnya perjalanan dari fitur Shopping itu udah lumayan panjang juga ya, dari beberapa bulan yang lalu. Teman-teman mungkin pernah dengar beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Juli, itu ternyata Instagram udah lebih dahulu merilis Instagram Shopping, di mana teman-teman juga bisa jualan langsung dari Instagram. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang coba ya, Instagram Shopping. Nah, kemudian pada bulan Agustus lalu, Facebook juga mengeluarin fitur yang serupa, yaitu Facebook Shop. Fitur Facebook Shop ini nggak sama dengan fitur Facebook Marketplace ya. Nah, teman-teman coba cek deh Facebook masing-masing, kemungkinan udah ada fiturnya. Dan terakhir, pada tanggal 22 Oktober yang lalu, itu WhatsApp merilis WhatsApp Shop. Pada artikel yang sama, WhatsApp juga merilis video mengenai teaser dari fitur-fitur tersebut. Yuk, mari kita simak videonya. Nah, ini videonya, coba kita lihat ya. Lumayan ya, ini satu menit lebih ya. Nah, pertama nggak ngerti juga. Nah, itu terlihat ya, siap pesan ke picture langsung dari WhatsApp. Kemudian, dimasukin ke card atau keranjang belanja ya. Kemudian, kita langsung kelasnya tentu karyakannya. Nah, ini regula. Ini kebadan langsung terkonfirmasi. Nah, itu dia video teaser-nya ya, tentang fitur-fitur WhatsApp Shop. Nah, sekarang coba kita bahas lebih jauh tentang fitur-fitur tersebut ya. Yang pertama itu tentu fitur belanja ya. Nah, ini kalimat yang disampaikan dari blognya WhatsApp yang tadi kita lihat itu ya. Ada dua hal yang perlu kita catat. Yang pertama itu adalah fitur belanja. Ya, tentu aja ya. Pada fitur ini, teman-teman bisa melakukan belanja langsung, seperti pada video tersebut. Kemudian, yang kedua itu adalah integrasi. Nah, satu hal yang unik itu adalah fitur WhatsApp Shop ini bisa diintegrasikan dengan pihak ketiga. Nah, saya membayangkan ini bisa langsung terhubung dengan mungkin dengan website kita atau pada fitur-fitur belanja yang lain. Atau mungkin Amazon dan lain sebagainya. Itu hanya perkiraan saya ya. Belum ada penjelasan mendetil mengenai fitur integrasi ini. Kemana integrasinya bisa kita hubungkan. Tapi harapan saya, paling tidak, ini fitur ini bisa terintegrasi dengan database pada website kita. Oke, itu fitur yang pertama, fitur belanja. Yang kedua, ternyata WhatsApp itu merilis fitur hosting. Nah, buat teman-teman yang belum pernah buat website, mungkin nggak ngerti ya apa itu hosting ya. Nah, ini penjelasannya. Jadi, ternyata salah satu fitur yang dimunculkan itu kemampuan Facebook atau WhatsApp itu berintegrasi dengan hosting. Artinya, kita mengelola data kita sendiri. Paling tidak itulah yang saya tangkap ya. Yang jelas, fitur ini fitur bulanan. Hosting itu kayak Google Drive gitu ya. Teman-teman bisa upload sebanyak mungkin foto atau video dari produk-produk kita. Tapi tentu ada limit dari hosting tersebut. Kita nggak tahu seperti apa paket yang ditawarkan oleh Facebook. Tapi Facebook ini tidak menjual hostingnya sendiri sepertinya. Karena Facebook ini akan bekerja bersama partnernya. Ada beberapa list partner yang udah dirilis ya. Kalau nggak salah, ada salah satu hosting Indonesia yang masuk ke dalam daftar provider yang Facebook miliki. Tapi ini bukan provider hosting biasa ya. Bukan provider hosting website. Ini kayaknya partnernya. Itu adalah partner yang memang mengelola teknologi messaging. Kalau nggak salah, kata .ai ya. Kata .ai itu salah satu Indonesia yang masuk dalam list partnernya Facebook. Kemudian ada, kalau dari luar itu ada Twilio. Kalau nggak salah ada Fresh Chat. Dan masih banyak sih. Banyak banget yang jadi partnernya Facebook. Nah, itu fitur yang kedua. Fitur hosting. Kemampuan kita untuk mengelola data kita sendiri. Kalau di HP itu kan berat banget ya. Jadi ya kalau banyak gitu kan, banyak data yang kita masukin. Nah, fitur ini mungkin memudahkan kita untuk mengelola data tersebut. Nah, kemudian fitur yang ketiga itu adalah fitur berbayar. Jadi ternyata Facebook juga menerapkan mungkin biaya transaksi ya. Mungkin kayak bank gitu. Ada biaya transaksinya. Saya nggak tahu ya. Yang jelas fitur ini berbayar. Berapa persen dari harga produk juga kita nggak tahu. Atau service apa yang bakal dijadikan berbayar juga belum ada bocorannya dari Facebook. Tapi yang jelas bakal ada fitur berbayar. Sedangkan fitur chat dan enkripsi textnya itu tetap dibiarkan gratis. Selain itu juga perlu dicatat bahwa yang bayar itu bukan kita sebagai pemilik bisnis. Tapi customer. Makanya saya perkirakan fitur berbayar ini terkait dengan produknya. Nah, misalnya ada pembelian produk, satu produk. Nah, itu mungkin Facebook akan mencharge biaya berapa persen dari harga produk itu. Nah, itu hanya peraduga saya ya kira-kira. Nah, itu dia tiga fitur yang setidaknya dimunculkan Facebook dalam artikel rilis Facebook Shop-nya ya. Khusus untuk Indonesia, itu ada kendala yang cukup menyebalkan menurut saya. Nah, ini kendalanya. Yaitu Facebook Pay. Ada banyak sekali negara yang sudah menerapkan Facebook Pay. Nah, tanpa adanya Facebook Pay, seluruh fitur Shop, baik di Instagram, di Facebook, maupun di WhatsApp, itu nggak bisa kita pakai. Sedangkan di Indonesia, itu belum ada Facebook Pay. Jadi, kita nggak bisa pakai sama sekali. Ini adalah daftar negara di Asia Pasifik yang udah dapat menggunakan fitur Facebook Pay. Nah, sayangnya Indonesia itu nggak ada di sini. Bahkan Afghanistan, kemudian Malaysia, Vietnam, Filipina, Singapura, itu semuanya udah ada Facebook Pay-nya. Dan kita sendiri itu yang nggak ada ya. Padahal negara kita memiliki penduduk yang besar banget gitu. Nah, pasar Facebook-nya itu gede banget di Indonesia, tapi kok belum ada. Nah, mungkin positive thinking-nya, mungkin gara-gara negara kita itu terlalu besar ya jumlah penduduknya. Jadi, mungkin proses implementasi untuk Facebook Pay-nya itu agak sulit ya. Mungkin seperti itulah kira-kira. Kita harapkan Facebook Pay ini segera bisa masuk ke Indonesia, sehingga seluruh fitur Shop yang ada di Facebook, Instagram, dan WhatsApp itu bisa segera kita pakai. Oke, mungkin itu aja ya. Informasi mengenai fitur baru dari WhatsApp ini. Semoga aja informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantupkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com-akademi. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info.projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Akademi.